Shalom semuanya teman-teman Halo semuanya Kembali lagi aku menyapa teman-teman Yang pastinya hari ini sudah siap sekali untuk memuji Tuhan Hari ini Kita akan kembali lagi ke dalam ibadah kita Ibadah PMKJ kita yang pastinya teman-teman rindukan tiap minggunya Untuk mempersiapkan hati Teman-teman boleh cari tempat yang tenang Tempat yang benar-benar kondusif Untuk kita boleh sama-sama menikmati hadirat Tuhan Melalui ibadah hari ini Oke teman-teman Kita akan masuk ke dalam ibadah kita hari ini Untuk itu untuk semakin lebih tenang lagi Saya mau beri waktu untuk kita boleh sama-sama bersatu Saya kedua secara pribadi di hadapan Tuhan Saya kedua dimulai Kita mau bersatu di dalam doa Bapak yang baik Sungguh kami mengucap syukur Tuhan Buat segala kasih dan anugerahmu yang sungguh nyata dalam hidup kami Terima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan izinkan Untuk kami boleh ada dalam ruang Zoom meeting ini Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan Tapi kami yakin Tuhan itu semua karena kasih dan penyertaanmu yang sungguh nyata dalam hidup kami Tuhan sebentar kami mau menikmati hadiratmu Buka hati dan pikiran kami Tuhan Berikan kami kemampuan untuk bisa mengerti apa yang engkau perintahkan untuk kami pada sore hari ini Dan biarlah ibadah ini boleh berjalan sesuai dengan kehendakmu Dari awal pertengahan hingga akhir Supaya apapun yang boleh terjadi dalam ibadah ini Bukan untuk kehormatan manusia Bukan kehormatan organisasi Tapi untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Terima kasih ya Tuhan Terima kasih Yesus Kami mau serahkan ibadah ini di dalam tangan pengasihan-Mu Hanya dalam nama-Mu kami berdoa, memohon, dan mengucap syukur Amin Oke ya teman-teman semua Satu di dalam roh Tuhan Menjadi sebuah kesatuan yang utuh Dimana Tuhan menjadi sumber segala sesuatunya Sumber dari kasih, sumber dari pengharapan Menjadi satu di dalam dia Membentuk sebuah persekutuan melalui doa Memuji dan meninggikan Tuhan adalah kerinduan Tuhan Bagi kita anak-anak mudanya yang sudah dipilih Untuk itu Menjadi sebuah perintah Menjadi sebuah kewajiban kita Untuk selalu melihara persekutuan kita Di dalam dia Dengan sukacita Dengan penuh rasa syukur Kita bersatu di dalam dia Untuk itu aku mengajak kita semua Untuk menyanyikan pujian Satu di dalam roh Selamat menikmati 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Kepada pewarta, saya persilahkan. Baik, shalom teman-teman semua. Bersyukur untuk pakak abang dan teman-teman pelayan yang boleh melayani hari ini. Ada pembicaranya Bang Abe, ada Kak Gartia dari UKI 2020 sebagai MC, ada Kak Indria dari UNJ 2019 sebagai pemusik, ada Valen dari BINUS 2020 sebagai singer, ada Ellen dari UKI 2020 sebagai slider, ada Natalia dari UKI 2021 sebagai pendoa syafaat, dan ada Yoku dari PKJ 2020 sebagai sharing campus. Untuk kakak abang yang melayani hari ini, boleh kita beri apresiasi dan ucapkan terima kasih melalui kolom chat dan juga reaction. Boleh di next? Oke, selanjutnya adalah peta perjalanan PMKJ, di mana kita sudah sampai di peta terakhir yaitu pemuridan yang berlangsung dari 12 Juli sampai 30 Agustus. Lalu untuk pertemuan selanjutnya itu pada tanggal 16 Agustus tahun 2022, itu masih seri yang sama yaitu seri pemuridan dengan tema dinamika dan planning kelompok kecil, melalui pertemuan kontok kecil. Teman-teman jangan lupa hadir di PMKJ minggu depan, dengan pembicaranya yaitu Bang Rigok dan Miko, yaitu staff Perkantas dari Rantau Parapat. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya mengingatkan kembali untuk teman-teman semua nih yang belum follow dan subscribe Instagram PMK Jakarta dan juga Youtubenya Perkantas, jangan lupa supaya nggak ketinggalan nih info-info dari ibadah dan BS dari PMK Jakarta. Nah, dan teman-teman yang mungkin ketinggalan BS PMKJ bisa ditonton di Youtubenya Perkantas, dan di Instagram PMK Jakarta juga ada link tree yang berisi rekapan Bewell Study, terus ada juga materi Bewell Study, ada bulletin happy-nya, dan materi pemuridan online yang boleh dipakai oleh teman-teman semua. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya ini kita bakal ada hari doa puasa nasional yang berlangsung tanggal 20 Agustus tahun 2022, yaitu temanya adalah mengerjakan panggilan membangun bangsa berlangsung pada pukul 10 sampai dengan 13 WIB, tempatnya menyusul dan pembicaranya ada Kak Junika Sagala. Teman-teman, nanti kita akan puasa bersama di hari sebelumnya dan kita akan mengadakan buka puasa bersama pada tanggal tersebut. Teman-teman yang bisa hadir, jangan lupa hadir ya. Oke, boleh next. Oke, selanjutnya kita akan memulai Bewell Study kita. Selamat menikmati teman-teman semua. Oke, teman-teman, berikutnya kita akan mendengarkan sharing kampus yang akan dibawakan oleh Yoku dari PKJ 2 Angkatan 2020. Kepada Yoku, aku persilahkan. Ya, baik Kak, selalu aku dengeran kan, Kak? Terdengar. Ya, salam kakak dan teman-teman semua. Perkenalkan aku Yoku Yashirat dari Protekes Jakarta II. Di sini, aku mungkin yang saya ingin tentang kadang-kadang kadang-kadang di kampus, di PKJ 2 sendiri itu ada call room si acara dan si kakak. Dan untuk si acara sendiri, itu sebenarnya kan karena kami masih libur dan baru mulai kuliah itu, Senin depan, jadi si acara juga sebenarnya belum ada kegiatan. Tapi beberapa hari yang lalu sudah mulai misung tema untuk PJ nanti saat mulai kuliah. Dan juga karena perkuliah sudah mulai on-site, maksudnya offline, itu jadi kami juga berencana melakukan PJ-nya ini secara offline. Jadi mohon doang juga untuk itu supaya lancar. Lalu untuk si kakak sendiri, ini lagi masa-masa cari CPKK. Dan beberapa waktu yang lalu sebenarnya kami kesulitan nyari CPKK. Karena kan banyak yang kami sharingkan itu ternyata mereka itu belum siap. Tapi puji Tuhan, beberapa hari yang lalu mereka jawab mau. Dan sudah ada CPKK-nya. Dan mohon doang juga supaya mereka tetap berkomitmen sampai pembinaan nanti. Lalu untuk PMK juga di PKJ juga sedang mempersiapkan RPI untuk Pekabaran Injil, di mana untuk nyambut masa baru dan memuridkan reka. Sekalian minta doangnya juga supaya panitia dan pengus itu bisa lancar dalam persiapan ini dan kami boleh sangat tidak mempahaya nanti. Itu aja sih kak mungkin. Terima kasih. Terima kasih, Yoko, untuk sharing kampusnya. Kemudian kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Natalia. Pada Natalia, boleh pimpin kita dalam doa syafaat. Baik, teman-teman semua. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapak yang Maha Kuasa yang bertata dalam kerajaan surga, seluruh kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih Tuhan yang melimpah yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Terima kasih, Bapak, kalau Engkau telah memberkati kegiatan kami, Bapak, dari pagi hingga bertemu sore hari ini. Kami boleh berkumpul bersama di ruang Zoom ini, Tuhan, untuk bersekutu dalam ibadah PMKJ. Kiranya, Bapak, Engkau memberkati setiap hati pikiran kami, ya Bapak, untuk kami boleh betul-betul menyerahkan diri kami, Tuhan, di dalam ibadah ini, sehingga kami boleh menikmati Engkau lebih sungguh lagi, ya Bapak. Ya Bapak, pada saat ini kami ingin berdoa persiafat. Ya Bapak, kiranya Engkau yang memberkati. Tuhan, ada beberapa dari pokok doa kami, ya Bapak, yang kami angkat kepadamu. Kiranya Engkau yang memberkati persiapan RPI kami, ya Bapak, yang mana kiranya Engkau memberkati seluruh panitia dan pengurus supaya tetap sehati dalam pelayanan. Kami berdoa juga, Tuhan, untuk rencana PJ offline, karena perkuliahan juga sudah mulai offline, ya Bapak. Biar, ya Tuhan, apapun yang kami rencanakan, Tuhan, buat berhasil. Kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk CPKK yang terpilih, supaya kiranya dapat berkomitmen sampai pembinaan PKK nanti, ya Bapak. Biar, ya Tuhan, itu semua Engkau yang luruskan, Tuhan, segala rencana kami, segala pikiran hati kami, Tuhan, supaya kami boleh betul-betul menjadi pelayan-Mu yang setidak. Kami juga mau berdoa, ya Tuhan, untuk kesehatan dan perkuliahan kami yang akan dimulai minggu depan, Tuhan, atau minggu depannya lagi. Biar, ya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami, anak-anak-Mu yang memberkati kesehatan fisik kami, Engkau yang juga memberkati kesehatan mental kami, ya Bapak, supaya kami boleh betul-betul siap, Tuhan, untuk memulai kembali perkuliahan kami di semester baru. Kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, ya Tuhan, dimanapun keluarga kami berada. Kira-kira Engkau yang memberkati orang tua kami, Tuhan, Engkau yang memberkati ibu bapak kami, Tuhan yang memberi kesehatan panjang umur dan berkatan berlimpah, ya Tuhan, terlebih untuk dua orang tua kami, Engkau yang memberi sukat cita senantiasa kepada mereka. Berkati juga akhirannya. Teman-teman kami, ya Tuhan, yang mungkin belum dapat hadir di ibadah sore hari ini, kiranya ya Tuhan, Engkau yang mengetuk pintu hati mereka, ya Tuhan, supaya mereka boleh tergerak hatinya berkumpul bersama kami untuk mengikuti ibadah TNKJ ini. Kira-kira juga kiranya bangsa dan bumi ini, ya Tuhan, pulihkanlah dari segala hal yang tidak diinginkan terjadi, terlebih karena COVID-19. Kiranya Tuhan, melalui bangsa dan bumi ini, namamu dipermuliakan. Terima kasih, Bapak, yang baik. Begitu banyak, Tuhan, kerinduan hati kami, ya Bapak, yang mungkin tidak dapat kami sampaikan satu persatu, tetapi kami yakin dan percaya, Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha mengetahui. Bila Tuhan, jadilah kandakmu atas segala dosa, akan segala doa dan pemohonan kami, ya Bapak. Terima kasih, Bapak, yang baik. Di atas semuanya itu, kami memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak dihadapamu dan dapat disipikan anakmu. Terpuji termulai nama-Mu, Tuhan, dalam Kristus Yesus, kami berdua dengan ucap syukur. Amin. Terima kasih, Natalia, sudah pimpin kita dalam doa syafat kita. Kita akan masuk ke dalam sesi mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Abang Abraham Tonapa dengan tema dinamika dan planning kelompok kecil. Pada hari ini, untuk itu, sebelum masuk lebih dalam lagi, kita yang ada di dalam kelompok kecil, tidak jarang kita merasa bahwa, dan bukan hanya merasa, kita sering menghakimi bahwa kita layak gak sih? Saya layak gak sih? Pantaskah saya? Mampukah saya? Itu terkadang yang membuat kita lupa bahwa selama kita mengenal Tuhan, Tuhan itu lebih dari apapun. Dan Dia mengenal kita secara pribadi, Dia yang panggil kita untuk mengubahkan diri kita, dan saat ini kita yang mau diubahkan ini, kita mau sama-sama memberi hati kita lebih dalam lagi, untuk kita mau diubahkan melalui kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, aku mengajak kita semua untuk lebih sungguh-sungguh, dengan penuh kerendahan hati, kita mau sama-sama angkat pujian, mengenal Dia, ubahkan, dan hidup bagi Dia. Terima kasih. 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 juga roda seperti ini. Jadi, memang biasanya kalau kami melihara itu, ngelihat hamsternya lari-lari di roda ini rasanya tenang ya. Lucu, imut-imut, lari cepat-cepat. Tapi, kalau saya melihat ini lucu, lama-lama saya berpikir dalam artian begini, mungkin karena berkata dengan sebagai seorang hamba Tuhan yang seringkali cari-cari ilustrasi juga ya. Nah, akhirnya saya merenung, ini marmut, ini hamster kecapean nggak ya? Ketika lari-lari di roda seperti ini. Dan yang kedua, seperti dapat sebuah pembelajaran dalam artian, apakah saya juga seperti dia? Yang lari sampai capek, tapi nggak berpindah tempat, nggak bergerak kemana-mana. Nah, teman-teman, kalau hari ini kita bicara tentang dinamika dan perencanaan kelompok kecil, mungkin bicara tentang dinamika, bicara tentang bagaimana kita bisa memimpin kelompok kecil, kadang-kadang kita punya harapan adalah kita harus melakukan sesuatu supaya anak-anak kelompok kecil kita itu tertarik. Setia, pengen terus ikut kelompok kecil, dan kalau diajakin itu, nggak pernah nolak, nggak pernah kabur. pengen terus ikut kelompok kecil. Sehingga kita mungkin berharap, saya akan bikin kelompok kecil saya sekreatif mungkin, nanti sesekali kelompok kecilnya di Starbucks, kemudian gantian di kopi kenangan, habis itu janji di luar, habis itu lain hati, dan segala macemnya, semua kopi, 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 terus kemudian, oh, kayaknya kurang nih kopi. yaudah deh, misalnya apa, nonton drakor sama-sama, main game sama-sama. Nah, teman-teman, hal-hal seperti tadi, mungkin menjadi berbagai ide kita untuk kelompok kecil. Nah, memang yang repotnya ketika sekarang kita kelompok kecil dalam situasi pandemi, di mana mungkin akan online, kita makin bingung, gimana ya mimpin kelompok kecil yang kreatif di masa-masa pandemi. Nah, teman-teman, saya tidak mengatakan tidak boleh kreatif, tapi kita mesti berhati-hati, jangan sampai kreatifitas kita yang menguras pikiran dan tenaga kita, usaha kita, waktu kita, jangan sampai ini semacam usaha yang seperti seekor marmut atau hamster yang berlari-lari di roda seperti ini. Nah, ini istilahnya red race ya, atau balapan tikus lah artiannya. Jangan sampai yang kita kerjakan itu seperti sebuah red race, balapan tikus, lari kenceng sampai capek, terus-menerus sepertinya nggak ada lelahnya, tapi nggak kemana-mana. Nah, jadi teman-teman sekalian, hari ini saya harap kita mulai tetap mengaitkan antara dinamika planning kelompok kecil dengan kita itu mau kemana? Kelompok kecil kita mau diarahkan kemana? Kalau ada anak-anak kelompok kecil masuk dalam kelompok kecil kita, yang ada di dalam pikiran kita adalah ini orang kalau saya kelompok kecil, harus kayak apa ya? Nah, supaya kita punya kreativitas, kiranya tujuan tadilah yang menjadi penuntunnya. Nah, kita akan merenungkan dari firman Tuhan dari koloses 1, ayat 28-29, demikian firman Tuhan, dialah, dialah disini maksudnya Kristus, Kristuslah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati, dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, teman-teman terkasih, kita melihat semacam potongan dari atau rangkuman dari sepak terjang Rasul Paulus di dalam pelayanannya. Nah, teman-teman, kalau kita tadi bicara tentang kreatifitas demi sebuah tujuan, maka lanjut slide-nya. Dari sini kita bisa mendapatkan sebuah pemahaman kalau kita mimpin kelompok kecil. Ini khususnya ada kelompok kecil ya, tapi bisa diperluas di dalam pelayanan persekutuan di kampus atau misalnya kebaktian besar. Intinya adalah punya tujuan yang jelas dan benar. Itu apa? Kalau di dalam ayat tadi dikatakan dia 28, kesempurnaan dalam Kristus memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Nah, kata kesempurnaan dalam Kristus, kata kesempurnaan di sini, nuansanya sebenarnya adalah kedewasaan. Kedewasaan di dalam Kristus. Nah, jadi, ini bukan bicara tentang orang ini tempurna, tapi bicara tentang pertumbuhan. Orang-orang ini bertumbuh. Nah, bicara tentang kedewasaan berarti bukan orang yang dibina sekali langsung dewasa. tetapi ini namanya pertumbuhan berarti ada awal. Ada yang namanya proses. Nah, jadi instan kelompok sekali langsung jadi hebat, kebalauan dosa, langsung rajin kelompok kecil. Nah, teman-teman jangan berhayal seperti itu. Jangan langsung berimajinasi seperti itu ya. Nah, jadi bicara tentang kedewasaan dalam Kristus berarti ada pertumbuhan. dari awal seperti apa, lama-lama seperti apa, sampai akhirnya matang dan seterusnya. jadi teman-teman diharapkan boypoint ini kita untuk bisa menghargai yang namanya proses, tapi kita tetap di dalam satu pemikiran ini proses yang apakah sedang mengarah kepada tujuan yang benar, yaitu dewasa semakin serupa dengan Kristus. Nah, jadi teman-teman biarlah ini menjadi koridornya ya, menjadi penuntunnya kreativitas kita, dinamika kita dalam memimpin kelompok kecil itu untuk mereka, untuk anak-anak kelompok kecil kita itu dewasa karakternya dan kerohaniannya. Nah, prosesnya seperti apa? Nah, lanjut. Ya, secara mendasar ini seperti semacam siklus produksi ya. Jadi ada input, ada processing, ada output, Nah, jadi teman-teman kira-kira kayak begini gambarannya. Ketika ada mahasiswa baru masuk ke PMK, persekutuan mahasiswa Kristen, di Bina di persekutuan mahasiswa Kristen, nah, di dalamnya kita harap mereka kemudian dibina dalam kelompok kecil, maka processing ini, proses ini diharapkan menghasilkan tujuan yaitu adanya orang yang makin dewasa, yaitu lulusan atau alumni yang apapun nanti pekerjaannya ke depan, tapi dia menjadi orang yang menggarami dan menerangi dunia di mana ia berada, baik itu di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan gereja. Nah, jadi teman-teman, posisi kita ada di processing-nya ini. Bagaimana mahasiswa ketika masuk, hasilnya ke depan diharapkan menjadi alumni. Tapi bukan semedang alumni, bukan alumni pada umumnya, tapi alumni yang menggarami dan menerangi dunia. karena itu teman-teman, meskipun tadi di dalam firman Tuhan dikatakan itulah yang kusahakan dan kupergemulkan dengan segenap tenaga yang berdasarkan kuasa Allah. Di satu sisi ada kuasa Allah, tapi kuasa Allah bukan berarti membuat kita jadi diam-diam saja, melainkan karena ada yang namanya proses, tahapan, ada pertumbuhan, maka kita perlu yang namanya perencanaan. Lanjut, jadi ada yang namanya perencanaan di dalam kita melayani sebagai pemimpin kelompok kecil atau sedang mengupayakan kelompok kecil. Dan perencanaan ini menjadi semakin penting untuk kita kerjakan karena apa? Karena ada yang namanya semacam batasan waktu. Seperti dalam proses tadi, seorang mahasiswa masuk dalam proses produksi, tanda kutip, menjadi alumni yang dewasa adalah kira-kira hanya sekitar empat tahun. Rata-rata sekitar empat tahunan. Mungkin ini waktu yang panjang, tapi ketika nanti dijalani, ini ternyata waktu yang singkat. Belum lagi ketika nanti berhadapan dengan susahnya pertemuan, seteminggu belum tentu bisa ketemu, satu semester jangan-jangan hanya lima, enam kali pertemuan. Nah, jadi ternyata empat tahun itu menjadi waktu yang cukup singkat. Tetapi ini waktu yang sangat krusial, sangat penting, karena apa? Masa-masa di dunia mahasiswa menjadi masa-masa pembentukan idealisme, nilai-nilai hidup. Sehingga kalau di dalam masa-masa ini mereka tidak mendapatkan bimbingan, arahan, maka mereka punya idealisme yang jauh dari kehendak Tuhan. Nah, jadi teman-teman kita perlu perencanaan. Nah, bicara tentang proses pemuritan ini, maka kira-kira seperti ini gambarannya ya. Untuk kita bisa mulai melakukan perencanaan, silakan. Jadi, kira-kira siklus pemuritan di dalam persekutuan mahasiswa Kristen itu seperti ini. Dari awalnya penginjilan, seorang mahasiswa baru masuk dalam kampus, kemudian PMK melakukan aktivitasnya, nah mereka mahasiswa baru ini di injili. Setelah di injili, kemudian nanti ada waktunya mereka masuk dalam bagian yang kedua yaitu pembinaan. Mereka dibina baik-baik di dalam fondasi-fondasi atau dasar-dasar iman Kristiani, disiplin-disiplin rohani. Nah, kemudian nanti satu saat mereka diberikan kesempatan, dimotivasi, disemangati untuk bukan hanya dilayani, tapi mau memberi diri melayani yang lain. Jadi, masuk dalam bagian yang ketiga itu pelipat gandaan. Sehingga ketika mereka masuk pelipat gandaan, diharapkan nanti mereka bisa menginjili adik-adiknya, adik-adik mahasiswa baru yang nantinya akan mereka jumpai. Nah, tapi ini bukan siklus yang berputar ya. Dalam artian misalnya, misalnya saya, saya dulu tahun 97 kuliah di FISKUI, diinjili, di melalui tipa ya, melalui kelompok tipa, pekabar pendalaman Alkitab. Setelah itu, kemudian, setelah itu lewat, kami ditantang, kami ditanya komitmennya. Nah, kemudian ketika kami bilang, ya, kami bersedia untuk ikut kelompok kecil, maka lanjut terus dalam pembinaan. Setelah itu, kami ditawarkan untuk menggumulkan menjadi pengurus, menjadi panitia, dan kemudian saya khususnya digumulkan untuk jadi pemimpin kelompok kecil, saya masuk dalam pelipat gandaan. Nah, tapi waktu pas saya masuk dalam pelipat gandaan, bukan maksudnya kemudian setelah saya memimpin kelompok kecil, saya diinji lagi. Melainkan saya menginjili adik-adik junior saya, dan nanti di masa-masa seperti itu, saya sedang mulai disiapkan untuk masuk dalam pengutusan, diutus menjadi alumni. Jadi semoga penjelasan saya ini cukup bisa menggambarkan pola atau siklus pemuritan ini. Jadi, sebenarnya penginjilan, pembinaan, pelipat gandaan, pengutusan. Tetapi ketika masuk dalam pelipat gandaan, maka orang ini akan menginjili adik kelasnya atau juniornya di kampus. inilah semacam perencanaannya bagaimana mereka masuk dalam kelompok kecil, di dina, setahap demi setahap. Nah, teman-teman yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa bilang, oke, setelah tahapan ini, dia masuk ke tahapan yang berikut. Nah, ini dicari tentang profil. Profilnya. jadi, kita bisa berpindah, tanda kerti berpindahnya, kita bisa membawa orang untuk dari tahapan penginjilan kepada pembinaan itu, ini bukan bicara tentang waktu. Misalnya, oh, sudah satu semester, oke, berarti sudah waktunya untuk ke tahapan pembinaan. Atau misalnya, oh, ini anak sudah dua tahun dibina dalam kelompok kecil, berarti tahun ketiga dia harus mimpin kelompok kecil. Bukan. Bukan begitu. Ini bukan bicara tentang variabel waktu, yang menjadi penentu. Atau, bahan. Bukan juga bahan, dalam artian, oh, anak ini sudah lewat pipa, bahan pipa, sudah lewat buku MHB, oke, berarti dia sudah siap untuk mimpin kelompok kecil. Bukan. Jadi, bukan bicara tentang waktunya sudah cocok, bukan bicara tentang bahannya sudah dilewati, tapi ini bicara tentang profilnya. Apakah ketika seorang mahasiswa masuk dalam tahapan penginjilan, apakah muncul profil yang seperti yang ada di dalam slide ini? Profilnya adalah seorang yang telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, alias sudah lahir baru. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah memiliki kepastian keselamatan, yakin bahwa kalaupun dia meninggal cepat atau lambat, hari ini atau besok, atau 10 tahun lagi, atau 50 tahun lagi, dia punya keyakinan bahwa saya diterima oleh Bapak di sorga. Nah, yang kedua, profilnya atau hal yang nampak dari orang ini adalah dia punya kerinduan untuk belajar Alkitab. Dia ibaratnya seorang yang apa ya, baru awal-awal pacaran semangat banget, pengen ketemu terus, pengen ngobrol terus. Jadi ini bicara tentang bicara tentang seorang yang begitu baru kenal Tuhan dan pengen banget belajar firman Tuhan. Nah, kemudian ada ciri-ciri yang lain. Dia mulai resah dengan dosa-dosa dia, dia mulai gelisah dengan dosa-dosa lama yang dia pernah lakukan, dia nggak pengen balik lagi ke sana, dia mulai minta dukungan, berbagi tentang bagaimana menghadapi hal-hal di mana meninggalkan dosa-dosa ini. Dan kemudian dia juga punya kerinduan untuk bertumbuh lebih lanjut. Dan dia belajar untuk hidup itu nggak cuma buat diri sendiri. Belajar untuk mengasihi Tuhan, belajar untuk memikirkan orang lain. Jadi kalau motivasi itu bukan hanya untuk diri sendiri terus, tapi bicara tentang saya belajar kuliah itu bukan sekedar dapat nilai, tapi untuk mengasihi Tuhan. Ini memang proses, tapi maksudnya kiranya orang-orang yang setelah dimasuk dalam penginjilan ini adalah nantinya orang-orang yang menunjukkan projek seperti ini. Jadi balik lagi yang tadi saya katakan, orang ini bisa lanjut kepada bagian atau tahapan yang berikut adalah bukan bicara tentang waktu, bukan bicara tentang bahan, tetapi profil. Apakah muncul karakteristik-karakteristik seperti ini dalam kehidupan dia. Lanjut, begitu di dalam tahapan penginjilan, pembinaan, ada profil yang kiranya diharapkan muncul dari hidup orang ini. Mulai muncul karakteristik-karakteristik ini. Dia belajar untuk tunduk kepada ketuhanan Kristus. Ketika dia mengambil sebuah pilihan atau keputusan, dia pikir-pikir ini apakah semakin memuliakan Tuhan atau tidak. Apakah hidup saya ini untuk Tuhan atau tidak. Apakah cita-cita saya ini mau untuk diri saya sendiri atau ini untuk Tuhan. Jadi ini bicara tentang kepada ketuhanan Kristus. Kemudian dia punya kerinduan untuk bersyukur dengan Allah, lewat waktu pribadi dengan Tuhan. Dan di sini dia mulai berusaha atau mungkin punya tekad untuk menaati firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan dalam kesehariannya. Jadi dia belajar untuk misalnya kalau dulu nyontek dia belajar untuk saya tidak boleh nyontek lagi di dalam perkulian. Bukan sekedar supaya tidak ketahuan, bukan supaya tidak kena hukuman, tapi dia belajar untuk saya tidak mau jatuh dalam dosa ini. Kadang-kadang motivasi orang tidak mau melakukan kesalahan karena mungkin rasa malu atau takut dihukum. Tapi di sini mulai ada benih-benih yang muncul bahwa saya ini mau taat karena saya ingin mengasihi Tuhan. Terus mulai belajar untuk makin ingin meneladani Kristus dalam hidup dia. Makin belajar untuk mengasihi meskipun mungkin disakiti. Belajar untuk sabar, untuk rendah hati seperti Kristus. Dan juga di tahapan ini dia orang yang rindu untuk bersekutu dengan saudara iman. Ini satu hal yang penting teman-teman karena ada orang-orang yang mungkin punya pemahaman bahwa yang penting hidup saya dengan Tuhan. Saya dan Tuhan saja. Kekristenan tidak pernah seperti itu. Kekristenan justru mengajarkan kita untuk saya Tuhan dan sesama. Dan saya Tuhan ke komunitas saya. Jadi kalau misalnya ada seorang yang bilang saya sudah percaya kepada Kristus, saya yakin masuk sorga, tapi tidak mau ikut perseputuan, ini ada masalah. Ada masalah. Entah mungkin punya mindset tentang interdoninasi, kita tidak tahu. Atau mungkin ada kemalasan, atau mungkin ada sakit hati. Itu nanti akan kita bahas di bagian yang lain. Kemudian di masa-masa ini, di tahapan ini, dia mulai muncul semacam jiwa mistik. Dalam artian apa? Ketika ada orang yang diinjili dan kemudian mengalami Tuhan yang mengasih dia, maka biasanya dia justru semangat sekali untuk menceritakan kasih Tuhan kepada orang lain. Sehingga dari poin ini, maksud saya adalah ketika seseorang itu berada dalam tahapan pembinaan, nggak nunggu untuk dia tahun ketiga, tahun keempat, nggak nunggu untuk dia masuk dalam tahapan perlipat ganda, tapi di tahapan ini pun, di tahapan pembinaan ini pun, dia punya kerinduan untuk berbagi kasih Tuhan. entah misalnya ngajakin temannya untuk ikut kelompok kecil juga, entah misalnya sharing di IG, apa yang dinikmati dari kebaktian dan seterusnya. Nah, teman-teman, jadi harapannya adalah dia mulai muncul semangat untuk berbagi kepada orang lain. Nah, yang ketiga adalah lanjut, pelipat gandaan. Nah, pelipat gandaan dia masuk dalam tahapan di mana dia lebih porsi waktunya lebih banyak untuk dia melayani, ketimbang dilayani. Nah, harapannya profil murid tadi yang di dalam tahapan pembinaan itu makin kelihatan. Dan di sini dia rindu juga untuk memuridkan kembali. Nah, lanjut. Nah, di bagian yang terakhir itu pengutusan. Dia makin bertemu dalam karakteristik murid Kristus itu dan kemudian dia makin mengembangkan orang ke dalam kriteria penampakan pembuat murid dalam artian yang tadi ya, yang pelipat gandaan. Jadi, ibaratnya di sini dia antara sebagai bapak kelompok kecil atau opa-oma kelompok kecil. jadi punya bukan hanya punya anak kelompok kecil tapi punya cucu. Nah, cuma memang biasanya agak susah yang punya cucu kelompok kecil ya. Berarti dia bisa jadi sudah alumni. Baru bisa. Nah, tapi ya intinya dia menjadi orang yang sebelum lulus kuliah dia membimbing adik-adik kelompok kecilnya untuk bisa melayani di kampusnya. Dan ketika nanti alumni harapannya dia ibaratnya sudah punya cucu. Bahwa kakak dia sudah jadi PKK lagi. Nah, teman-teman, karena itu untuk kita punya tahapan dan profil yang seperti ini yang bisa kita kejar karakteristik-karakteristik seperti ini yang kita harapkan muncul di dalam anak-anak kelompok kecil kita maka kita butuh yang namanya kurikulum. Nah, memang saya tidak bagikan secara detail kurikulum kelompok kecil di dalam sesi ini karena terlalu panjang dan mungkin melelahkan juga mengikuti. Tapi intinya kira-kira dibagi menjadi empat poin inilah sepertinya. Jadi, ada tahapannya tadi ya penginjilan pembinaan berlipat gandaan pengutusan nah, masing-masing itu ada profilnya dalam artian karakteristik yang diharapkan muncul dalam tahapan itu nah, untuk itu kita cari materi kita cari bahan yang bisa mendukung ke sana. Nah, jadi bahan itu tetap penting tetapi bukan sebagai penentu berhasilan atau keberlanjutan melainkan profilnya profil dari AKK-nya karakteristik yang muncul dalam hidup AKK-nya itu yang menjadi sasarannya. Nah, untuk bisa ke sana baru kita cari bahan-bahan yang mendukung misalnya apa cari buku penginjilan entah buku PA-nya atau buku benar-benar buku bacaan terus misalnya mimpin kelompok kecil pakai bahan MHP dan lain sebagainya nah, itu masuk dalam materi. Nah, karena itu ini ya ingat ya karena kita ini di kampus kita 4 tahunan 5 tahunan maka kita harus punya batasan waktu ada waktunya dimana yaudah kalau tahapannya sampai bagian ini dia sudah selesai profil ini bisa muncul bisa lanjut ke tahapan yang berikut ya misalnya materi tentang disiplin rohani saat eduh mau berapa kali pertemuan nah itu bicara tentang waktu mau berapa lama misalnya tentang menggali Alkitab pendalaman Alkitab secara sederhana nah itu mau berapa kali pertemuan satu kali pertemuan mau berapa lama nah jadi itu contohnya ya tapi teman-teman yang menarik adalah ketika Rasul Paulus mengatakan itulah yang kupergumulkan dengan segenap tenaga dan seterusnya dan seterusnya bagaimana dia berupaya keras untuk orang yang dia layan itu makin dewasa dalam Kristus tapi ternyata yang menarik ketika dia punya tujuan punya arah punya batasan punya time schedule dan time limit ternyata dia menghargai yang namanya dinamika 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 artinya bicara tentang pergerakan progress movement gak kaku gak dingin gak saklek kenapa karena dalam ayat 28 ada sekali kata-kata tiap-tiap orang dia sebutkan dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami ajari dengan segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus tiap-tiap 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 orang berarti ini bukan hanya bicara tentang pelayanan masal semua orang tapi tiap-tiap kalau tiap-tiap orang berarti masing-masing satu demi satu berarti ini bicara tentang pelayanan yang personal bukan hanya yang masal jadi benar-benar satu demi satu dia perhatikan satu demi satu dia nasihatin satu demi satu dia ajar di dalam segala hikmat satu demi satu dia pimpin kepada kesempurnaan dalam Kristus artinya berarti ini bicara tentang energi dan waktu yang banyak hati-hati teman-teman ya kita ketika kita punya mindset seminggu sekali mengadakan pertemuan kolom kecil semua masalah AKK beres enggak ini butuh yang namanya pelayanan personal kita melihat adanya keberagaman keberagaman dari karakteristik anak-anaknya masing-masing satu demi satu orangnya beda-beda ada maksudnya begini ada 10 orang atau ada 5 orang bisa jadi ada 5 pemikiran sehingga mungkin kita akan berpikir kok cara berpikir dia beda sama saya kok kebiasaan dia beda dengan saya kok saya misalnya makanya dulu ada seorang kalau enggak salah Presiden Amerika Serikat bernama Abraham mengatakan ada orang yang bersyukur bahwa di tengah-tengah pohon mawar yang berduri ada bunga mawar yang cantik nah kemudian dibilang lagi tapi ada orang yang menggerutu karena di tengah-tengah bunga mawar yang cantik ada pohon mawar yang berduri-duri tajam nah jadi teman-teman sekalian ini satu contoh bahwa objek dilihat oleh orang yang berbeda responnya bisa berbeda kenapa? karena punya cara berpikir yang berbeda jadi ada satu orang tadi ya melihat bunga pohon mawar dia bisa bilang bersyukur ya di tengah-tengah pohon mawar yang banyak durinya ada bunga mawar yang cantik nah buat orang lain aduh kenapa sih di pohon mawar yang bunganya cantik ada duri-duri tajam nah jadi teman-teman ya artinya apa? cara berpikir orang itu beda-beda tapi bukan maksudnya kita kemudian biarkan karena apa? ada kalanya memang ada hal-hal yang perlu sama dalam arti kenapa? keserupaan dengan Kristus itu harus sama jadi meskipun beda temperamen beda karakter masing-masing anggota tapi semuanya kita harapkan makin hari makin menunjukkan kedewasaan keserupaan dengan Kristus tapi mungkin waktunya yang satu lebih cepat yang satu lebih lambat yang satu jatuh bangunnya lebih sering yang satu cukup konstan nah kita menghargai keberagaman itu karena itu yang namanya pelayanan personal maka kita bukan hanya bicara tentang angka tidak hanya bicara tentang tabel tapi bicara tentang relasi ada kedekatan ada keakrapan dan kita dari sini mau masuk kepada bagian yang berikut yaitu dinamika dalam kelompok kecil nah dinamika dalam kelompok kecil ini saya mengaitkannya dengan 4P persekutuan penyembahan pengajaran pengutusan nah teman-teman ya ini berdasarkan ini dinamika ini 4 poin ini saya ambil dari perenungan terhadap kisah rasul pasal 2 ya ayat 41-47 saya singkat saja menjadi 4P ini dan ini menjadi hal yang penting dalam artinya apa inilah 4 poin yang menjadi dinamika sebuah komunitas Kristen sebuah persekutuan yang pertama ini bukan bicara tentang urutan bicara tentang prioritas tapi ini bicara tentang variable-variablenya yang pertama itu persekutuan bagaimana di dalam sebuah komunitas Kristen di dalam sebuah kelompok kecil itu kita perlu menghargai dan menumbuhkan yang namanya persekutuan itu ada kebersamaan ada kebersamaan kita bisa benar-benar saling berbagi dan juga ada kedekatan sehingga kita bisa akrab dan kemudian ada perlakuan holistik dalam artian apa ini bukan hanya bicara tentang kita belajar Alkitab tapi misalnya kita memperlakukan mereka sebagai seorang individu seorang manusia dengan berbagai dinamika hidupnya mungkin itu kesehatannya mungkin itu tentang studinya mungkin itu tentang keluarganya mungkin itu tentang masa depannya dan seterusnya ataupun juga pergumulan-pergumulan pribadi dia dan di dalam pelayanan saya pun hal yang saya terapkan adalah ini menjadi bagian dari perencanaan saya misalnya apa ini dulu ya waktu pas saya mimpin kelompok kecil di mahasiswa jadi saya tentukan setiap minggu itu nanti ada anggota yang bawa konsumsi di gilir tuh minggu pertama si Aryo minggu kedua Indra minggu ketiga Johnson minggu keempat Tevi dan seterusnya di gilir nah jadi artinya ya memang mungkin membebani ya tapi ketika saya bilang ini semua kita akan dapat giliran nah jadi mereka gak merasa diperlakukan tidak adil ya nah jadi itu kasih kesempatan untuk mereka bisa apa berbagi gitu nah jadi ketika makan kan seneng ya enak ya nah kemudian pernah juga kami bagaimana kelompok kecilnya itu bisa lebih informal kami ini di UI ya kami kelompok kecilnya di tepi danau UI jadi sehat di rumput-rumputannya jadi lebih rileks lebih santai sambil tetap ya jalannya kelompok kecilnya tapi kalau di sekarang masa-masa pandemi mungkin agak sulit ya paling-paling mungkin kita kelompok kecil online pakai zoom backgroundnya aja danau UI backgroundnya aja padang rumput ya buat ada suasana hijau-hijau dikit tapi intinya itu tadi ya bagaimana kebersamaan kedekatan perlakuan holistik dan termasuk juga teman-teman bicara tentang persekutuan jadi memperlakukan mereka secara utuh sebagai seorang manusia yang kuliah di kampus jadi ada waktunya saya benar-benar nanya ada kesulitan enggak dalam studi kalian nah waktu itu salah satu kesulitan mereka adalah mata kuliah gelombang yaudah akhirnya pertumbuhan pelombang kecil kami hanya fokus di poin pertama ini persekutuan ya ngobrol-ngobrol kemudian saya ajarin mereka mata kuliah gelombang dan ya ternyata akhirnya yang terjadi adalah dulu saya waktu kuliah gelombang dapat B mereka malah dapat A ya itu nasib saya nah tapi teman-teman itu bagaimana kita bisa memperlakukan mereka sebagai seorang pribadi nah itulah pentingnya persekutuan ya secara tentang interaksi antar pribadi saya juga waktu itu mengembangkan yang namanya sahabat doa makanya masuk ke penyembahan bagaimana mereka belajar untuk saling peduli satu dengan yang lain kemudian diganti minggu depannya diputer-puter ya di switch si A doain si B si B doain A minggu depannya diganti A doain C B doain D dan seterusnya jadi yang poin kedua adalah penyembahan bagaimana kita bukan hanya senang-senang makan-makan tapi tetap hatinya ditujukan kepada Tuhan memuji Tuhan menyembah dia berdoa kepada dia nah kemudian yang ketiga adalah pengajaran nah disini kita mempelajari Alkitab kita kemudian ikut seminar kita sama-sama datang pembinaan misalnya pembinaan di dalam kampus ataupun juga pembinaan di luar kampus seperti di PMKJ ini itu bagian dari pengajaran jadi bagian ini maksud saya adalah 4P ini kita bisa terapkan dalam perhatian satu pertemuan 4P ini kita munculkan atau satu pertemuan hanya salah satu P-nya aja yang kita pakai munculkan itu ya kita dinamikanya kita lihat dari kondisi dan kebutuhan nah terakhir yaitu pengutusan bagaimana kita ini bukan hanya orang yang kalau mau kecilnya eksklusif ya nyaman dekat akrab tapi juga diharapkan kelompok kecil ini bisa berbagi dengan yang lain misalnya apa kalau kami dulu di UI di IPA UI kelompok kecil kami kami ini jadi pembuat bahan PA di persekutuan Jumat nah kemudian juga ada kelompok kecil yang lain misalnya apa kesaksian pujian di persekutuan Jumatnya dan kemudian kalau dulu saya pernah kemimpin kelompok kecil juga di UNJ kami datang ke waktu itu tahun 2005 ya saya dan anak kelompok kecil saya kunjungi asrama di UKI waktu itu karena waktu itu tahun 2005 itu ada anak-anak nias yang ketang musibah tsunami kemudian ditolong dibantu dan tinggal di asrama di UKI nah waktu itu saya dan anak kelompok kecil saya ke kunjungan ke sana ya memang gak bawa macam-macam ya cuman yang ngajak ngobrol cerita terus kami saling mendoakan jadi ini salah satu dinamika yang kita bisa pelihara nah jadi teman-teman bicara tentang empat P ini kita harus bedakan antara firman Tuhan dengan pengajaran kenapa? karena persekutuan penyembahan pengajaran pengutusan itu landasannya adalah firman Tuhan nah di dalam kelompok kecil kita terapkan firman Tuhan yang dinamis ini dalam wujud persekutuan penyembahan pengajaran pengutusan ya jadi harapannya ketika kita bilang kok kelompok kecil kita gak ada firman Tuhannya hati-hati kita harus bertanya ini maksudnya firman Tuhan atau pengajarannya kalau tentang firman Tuhannya harusnya persekutuan kita pun dilandasi oleh firman Tuhan itu nah nanti baru kita mulai terapkan jadi maksudnya firman Tuhan itu kita bisa benar-benar terapkan bagikan demonstrasikan di dalam kelompok kecil melalui persekutuan nah teman-teman inilah materi yang bisa saya bagikan untuk tema kita tentang dinamika dan planning kelompok kecil nah sebagai penutup teman-teman ini satu kalimat yang saya lupa saya dapat dari mana tapi pesannya cukup menolong sekali buat saya kalau kamu gagal dalam persiapan kamu sedang mempersiapkan diri untuk gagal nah bisa kita modifikasi kata prepare ini if you fail to plan to make a plan you make a plan to fail kalau kamu gagal dalam melakukan perencanaan kamu sebenarnya sedang merencanakan diri untuk gagal nah meskipun kita percaya ada kuasa Allah yang bekerja dan menolong bukan berarti Allah berharap kita jadi orang yang malas cuek santai kita tetap justru langkanya Rasulullah Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-29 tadi dia bilang begini itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku jadi karena ada kuasa Allah yang bekerja maka Paulus mau meresponinya sehingga kuasa itu bisa dia pakai untuk menguatkan dia dalam melayani jadi melalui materi ini kiranya kita mengandalkan kuasa Allah dan mempersilahkan kuasa Allah itu menolong kita dalam berpikir merencanakan dan juga melayani sekian materi dari saya apakah ada uang tanya jawab saya serahkan kepada MC ya teman-teman mungkin kita akan sedikit tanya jawab adakah teman-teman yang mau bertanya boleh langsung dibuka aja mute-nya atau boleh melalui kolom chat bagi teman-teman yang mau bertanya habis siap menjawab pertanyaan teman-teman semua kira-kira kira-kira adakah teman-teman yang mau bertanya oke jika tidak ada teman-teman sepertinya semua sudah paham semua Bang Abi semua sudah masuk lagi memikirkan sepertinya teman-teman ini bagaimana dia perencanakan kelompok kecilnya lagi oke Bang Abi untuk itu aku boleh meminta kesedihan maaf untuk tutup materi hari ini oke kita tutup dalam doa ya untuk materinya mari kita berdoa Bapak Surgawi biarlah melalui materi pada hari ini memang kami tidak langsung menjawab semua permasalahan kebutuhan kami melalui sesi ini tapi setidaknya kami diberikan sebuah pendorong penyemangat yang memicu kami untuk terus mengandalkan Tuhan dan ketika kami berharap agar kelompok kecil kami menjadi kelompok kecil yang menarik kiranya kami juga diingatkan mengenai tujuan kami membuat kelompok kecil yang menarik itu agar anak-anak kelompok kecil kami menjadi orang-orang yang makin hari makin menunjukkan karakteristik murid Kristus makin menyerupai Kristus di dalam kadarnya di dalam tahapannya dan Tuhan tolong kami di tengah-tengah padatnya perkulian kami kami menyediakan diri untuk melakukan perencanaan berdiam diri di hadapan Tuhan memikirkan seperti apakah cara kami yang baik untuk bisa menolong akak-akak kami bertumbuh bimbing kami ya Tuhan dan tolong kami juga untuk tidak melayani sendirian kami membuka diri untuk bisa bertukar pikiran berbagi dengan teman-teman kami yang lain PKK-PKK kami yang lain di kampus kami maupun juga PKK di kampus yang lain sehingga kami bisa saling berbagi dan saling menguatkan ketika kami merasa kesulitan kami tidak merasa sendirian karena ada juga rekan-rekan seperjuangan kami yang sedang memuridkan dan juga sedang mengalami tantangan pergumulan Tuhan terima kasih untuk materi ini kiranya melalui materi ini kami semakin disemangati untuk melakukan perencanaan yang mengandalkan Tuhan dan untuk mengerjakan perencanaan itu dengan mengandalkan kuasa Tuhan juga pertumbuhan anak-anak rohani kami pertumbuhan anak-anak rohani kami kami serahkan ke dalam tangan Tuhan karena kami seperti Apolos dan Paulus yang menenam dan menyiram dan Tuhan lah yang memberikan pertumbuhan bagi anak-anak rohani kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin terima kasih Bang Abe untuk materi yang sudah disampaikan teman-teman semua kita sampai kepada akhir dari ibadah kita hari ini untuk mengakhiri pada kita sebagai bentuk respon dari apa yang sudah kita dengar yang sudah dipaparkan oleh Bang Abe pada hari ini mari kita sama-sama menggumuli kembali panggilan yang sudah Tuhan berikan sama kita melalui kelompok kecil kita masing-masing kita bisa sama-sama renungkan kembali bagaimana cara membangkitkan kembali kelompok kecil kita tapi dengan yang Bang Abe bilang tetap melibatkan Tuhan dan dengan tujuannya untuk memuliakan Tuhan sebab pemanggilan yang Tuhan lakukan bukan sekedar hanya pemanggilan kosong akan tetapi menjadi satu tanggung jawab yang besar bagi kita pribadi-pribadi untuk menyatakan dan mengumah mengandangkan bahwa Tuhan itu baik dan melalui kelompok kecil ini kita bisa menghadirkan jiwa-jiwa baru yang merepresentasikan Tuhan dalam hidup hari lepas hari untuk itu untuk kita kembali memperjuangkan kembali kelompok kecil kita hari ini kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan kembali menjadi satu di dalam Tuhan siap diutus menjadi saksi yang nyata menjadi terang dan garam dunia untuk itu aku mengajak kita semua untuk sama-sama dengan penuh kerendahan hati kita mengangkat satu pujian yang menyatakan bahwa kita siap dipanggil untuk menjadikan menjadi satu jadikan kami satu selamat menjadikan 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 Bapak Surgawi terima kasih untuk persekutuan hari ini yang kami bisa ikuti terima kasih untuk setiap materi yang telah kami pelajari kiranya Tuhan yang mampukan untuk kami bisa terima kasih terima kasih untuk pembinaan kami pada hari ini Tuhan mampukan kami untuk bisa menerapkannya dan juga bisa membagikannya kepada teman-teman yang lain dan kalau mungkin kami mengalami kami butuh untuk bisa lebih maksimal lagi ataupun mendalami topik hari ini kiranya Tuhan juga yang memberikan kesempatan entah kami mencarinya secara pribadi ataupun juga bisa membagikan atau berbagi atau konsultasi dengan staff ataupun pengurus PMKJ Tuhan yang sertai kalau sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain satu hal kami mohon kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapak dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami senantiasa mulai hari ini esok bahkan sampai selama-lamanya amin amin teman-teman aku kasih waktu untuk boleh kembali bersatu sejenak selesai teman-teman terima kasih untuk kehadirannya hari ini terkhusus buat Bang Abe terima kasih Bang untuk materi yang sudah disampaikan kiranya kehidupan kita berikutnya untuk menggumuli kelompok kecil kita bisa semakin sungguh-sungguh lagi oke teman-teman semua terima kasih buat Bang Abe dan terima kasih semua yang sudah hadir pada hari ini dan ditunggu di BS minggu depan see you semuanya shalom terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Yesus